Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan penambangan batu bara Perkenalkan, pembahas saya Latifah Zahra dengan NIMS 1900638 Jurusan Pendidikan Biografi Universitas Pendidikan Indonesia Saya akan membahas 3 bahasan yaitu apa itu batu bara, proses berbeda dan kegiatan penambangan Baiklah, untuk bahasan pertama kita akan membahas mengenai apa itu batu bara Batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar karena mengandung hidrokarbon Yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen Dan terkena pengaruh panas matahari serta tekanan yang berlangsung lama sekali Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Di mana batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terbentuknya batu bara Batu bara terbentuk pada zaman karbon yaitu sekitar 340 juta tahun yang lalu Di mana banyak tumbuhan raksasa seperti pakis Lalu tumbuhan-tumbuhan tersebut mati di rawa dan tepi sungai Sehingga tertimbun lumpur dan tanah selama bertahun-tahun Ketika tumbuhan-tumbuhan mati itu tenggelam Maka panas dari bumi dan tekanan atau berat tanah mengubah tumbuhan mati tersebut menjadi batu bara Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara Yang pertama yaitu umur Yang kedua yaitu suhu Dan yang ketiga yaitu tekanan Sehingga kandungan dalam batu bara itu terdapat unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, dan oksigen Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori proses terbentuknya batu bara Yang pertama yaitu teori insitu Menurut teori ini Batu bara terbentuk pada daerah yang berawar-rawa atau pada danau tan basah Tumbuhan yang mati langsung tenggelam lalu mengalami pembusukan tidak sempurna Sehingga menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik dan menjadi batu bara Yang kedua yaitu teori drift Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta sungai Yang mempunyai ciri-ciri lapisan batu bara tipis Tidak terus menerus atau membelah Banyak lapisannya Banyak pengontor atau kandungan abu pendurung tinggi Proses membentukan batu bara terdiri dari dua tahapan Yaitu tahapan biokimia atau penggambutan Dan tahapan biokimia atau pembatu baraan Sehingga dari dua teori ini menghasilkan teori proses terbentuknya batu bara Selanjutnya yaitu kegiatan penambangan batu bara Sebelum kita mengkaji kegiatan penambangan batu bara Kita akan melihat beberapa manfaat batu bara di Indonesia Yang pertama sumber energi listrik termurah Yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp378 per KWH Yang kedua berkontribusi pada pajak dan royalti sebesar Rp65,5 triliun Selanjutnya berkontribusi pada PDB sebesar Rp243 triliun Yang kelima menyumbang devisa sebesar Rp393 triliun per tahun Selanjutnya menciptakan lapangan kerja bagi Rp436,370 pekerja Dan yang terakhir sumber penerangan di Indonesia sebesar 48% Sumber daya batu bara adalah bagian dari endapan batu bara yang diharapkan Dapat dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut secara ekonomis Sumber daya ini dapat meningkat menjadi cadangan setelah dilakukan kajian kelayakan Dan dinyatakan layak untuk ditambang secara ekonomis dan sesuai dengan teknologi yang ada Langsung pada bahasan kegiatan penambangan batu bara Untuk tahapan pertama yaitu tahap eksplorasi Ini adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan keliti Tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian Hal yang perlu dilakukan yang pertama verifikasi dokumen Yang kedua laporan eksplorasi Yang ketiga rencana penambangan Tahapan yang kedua yaitu tahapan pembersihan lahan Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan daerah yang akan ditambang Mulai dari semak belukar hingga pepohonan yang berukuran besar Selanjutnya yaitu pemboran dan peledakan tanah tertutup Bila material tanah penutup merupakan material lunak Maka tanah penutup tersebut akan dilakukan penggalian bebas Namun, bila materialnya merupakan material kuat Maka terlebih dahulu dilakukan pembongkaran dengan peledakan Kemudian dilakukan kegiatan penggalian Tahapan selanjutnya, setelah kita melakukan pemboran dan peledakan tanah Kita akan melakukan pemindahan lahan tertutup Setelah itu, kita akan membor atau melakukan kegiatan penambangan Untuk melakukan penambangan batu bara itu sendiri Terlebih dahulu dilakukan kegiatan cool cleaning Maksud dari kegiatan cool cleaning ini adalah Untuk memberikan pengotor yang berasal dari permukaan batu bara Yang berupa material sisa tanah penutup yang masih tertinggal sedikit Serta pengotor lain yang berupa agen pengendapan Seperti air permukaan, air hujan, dan longsoran Kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan pengangkutan Setelah dilakukan kegiatan cool cleaning Kegiatan lanjutan adalah pengangkutan batu bara Dari lokasi kambang menuju stockpile atau langsung ke unit pengolahan Setelah itu, kita akan melakukan penimbunan pelabuhan Konveyor laut Serta pemuatan batu bara Kegiatan penambangan selanjutnya, kita akan melakukan reklamasi Di mana reklamasi merupakan upaya yang dilakukan Guna memulihkan kembali atau memperbaiki struktur lahan yang rusak Karena kegiatan tambang agar bisa berfungsi dengan optimal dan sesuai kemampuannya Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk mengembalikan manfaat hutan sesuai dengan fungsinya Selanjutnya, proyek reklamasi area bekas tambang memiliki beberapa tujuan Yang pertama, dialokasikan menjadi tempat wisata alam Daerah tempat penambangan yang sudah tidak terpakai lagi dapat dijadikan tempat wisata yang menarik Dengan melakukan beberapa penyesuaian, khususnya terkait keamanan dan penyamanan bagi wisatawan Maka, daerah bekas tambang dapat disulat menjadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi terkait pertambangan Yang kedua, dialokasikan menjadi lahan perkebunan Area pasca pertambangan dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan Sehingga ekosistem tanahnya menjadi produktif Tanaman atau tumbuhan yang dipilih harus dapat menguatkan tanah Namun pada saatnya nanti bisa bernilai ekonomi Selanjutnya, menjadi daerah pemukiman baru Kawasan pertambangan normalnya sudah dibangun lengkap dengan keumahan untuk pekerja tambang Saat tambang sudah tidak lagi produksi, bekas tambang sempat dimanfaatkan menjadi sebuah daerah pemukiman baru Hal ini bisa dilakukan dengan mudah Karena hanya perlu mengembangkan semua yang sudah ada dengan penyesuaian yang diperlukan tanpa harus membuka lahan lagi dari awal Yang terakhir, yaitu sebagai lapangan pekerjaan Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Di mana wisata lubang bekas tambang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar Untuk mendapatkan penghasilan dengan menyediakan barang dan biasa di tempat wisata Sehingga dapat membantu perekonomian warga Mungkin sekian video dari saya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh